Pedang angin berbisik jelit 35. Deng Tao hilang ingatan saat ketua Kun Lun Pai, Guan Yong Kuan datang berkunjung. Hari itu juga, segera setelah Chow Liang menjalankan siasatnya dibantu oleh sepasang suami istri, Ma Song Kuan dan Chulin He, Deng Tao pergi untuk menemui Murong Yun Hua. Dalam hati terselip juga rasa malu, malu untuk mengakui kesalahan. Bukankah suami itu kepala keluarga, pemimpin dari keluarganya? Betapa sering kedudukan ini, membuat suami merasa dirinya harus menjadi manusia yang tidak pernah bersalah, pun jika terbukti dirinya bersalah. Memang seorang pemimpin, harusnya tidak membuat kesalahan. Namun sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, seharusnya pemimpin juga sanggup untuk mengakui kesalahannya. Dengan begitu, jalan menuju pada yang benar akan terbuka. Jika karena malu, seorang pemimpin tidak bersedia mengakui kesalahannya, maka hilang pula kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bahkan lebih buruk lagi, bila langkah tersebut diambil oleh seorang pemimpin, maka biasanya yang terjadi adalah, kesalahan tersebut ditutupi dengan care yang mengundang kesalahan-kesalahan lain. Sehingga perlahan-lahan, pimpinan yang tadinya baik, bisa berubah menjadi pembawa malapetaka bagi mereka yang dipimpinnya. Bagusnya Ding Tao bukan jenis pemimpin yang demikian. Sadar atau bahkan terlalu sadar bahwa dirinya bukan orang paling bijaksana di dunia ini, Ding Tao tidak segan-segan untuk mengakui kesalahannya. Termasuk mengakui kesalahannya pada istri-istrinya. Murong Yun Hua sedang bersendagurau dengan adiknya Murong Huolin di taman, saat Ding Tao datang untuk mengakui kesalahannya. Kakak Ding Tao, wah tidak biasanya belum waktunya makan siang sudah datang, ujar Huolin sambil berlari kecil menyambut Ding Tao, disusul oleh Murong Yun Hua di belakangnya. Murong Yun Hua tentu saja tidak bisa berlarian seperti Murong Huolin, perutnya sudah bertambah besar saja. Jika tidak ada aral melintang tentu bulan lagi dia akan melahirkan. Ding Tao menyambut Murong Huolin yang ceria dengan senyum di wajahnya, tangannya dengan serta merta menggenggam mesra tangan gadis itu. Bergan dengan mereka berjalan ke arah Murong Yun Hua yang datang menyusul. Ding Tao pun berkata, sebenarnya aku datang karena ada satu urusan dengan kakakmu, Yun Hua. Oh, ku sangka kakak rindu padaku, ternyata yang dirindukan adalah kakak Yun Hua, aduh malunya, keluh Murong Huolin dengan manja. Hush, jangan sembarangan, ini masalah partai pedang keadilan, jawab Ding Tao sambil mencubit Murong Huolin dengan lembut. Masalah partai? Apakah ada masalah genting dalam partai kita? Tanya Murong Huolin dengan nada yang lebih serius. Karena sudah sampai pula ke dekat Murong Yun Hua, maka Ding Tao pun dengan segera meraih tangan Murong Yun Hua untuk digandengnya pula. Dengan menggandeng dua orang istri yang cantik di kiri dan kanannya, Ding Tao berjalan ke arah bangku-bangku yang ada. Dikatakan masalah yang genting tidak juga. Tetapi bukan berarti tidak penting. Hal ini ada hubungannya dengan pemilihan Wolin Mengzhu yang akan diadakan dalam beberapa waktu ke depan, hitungan bulan, ujar Ding Tao menjelaskan. Ah, apakah hubungannya dengan diriku? Tanya Murong Yun Hua. Soal itu, ada hubungannya dengan apa yang pernah kita bicarakan sebelumnya. Mengenai koleksi kitab-kitab, milik keluarga Murong. Aku sudah banyak berpikir dan harus kuakui, sebelumnya aku sudah terlalu kaku dalam memikirkannya. Saat ini waktu yang tersisa semakin sedikit, sementara aku tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk maju dalam pemilihan tersebut. Jika imbangan kekuatan dalam pemilihan tersebut tidak berbeda jauh, bukan tidak mungkin akan jatuh korban dari kalangan sendiri. Aku ingin berusaha sebisa mungkin untuk menghindari jatuhnya korban, jawab Ding Tao menjelaskan. Murong Huolin yang mendengarkan, tidak berani banyak berkomentar, hanya pandang matanya saja yang terarah pada Murong Yun Hua. Sebaliknya Murong Yun Hua dengan senyum menyambut jawaban Ding Tao. Syukurlah kalau adik Ding Tao memutuskan demikian. Sebenarnya apakah kitab-kitab itu akan bermanfaat atau tidak, aku sendiri tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tapi jika aku bisa membantu adik Ding Tao, sesedikit apapun, hal itu akan membuatku senang, ujarnya sambil meremas tangan Ding Tao dengan mesra. Bantuan Nguyen Hua sudah terlampau banyak, tempat ini pun terasa lebih menyenangkan untuk ditinggali setelah kedatangan kalian berdua. Jika kitab-kitab itu tidak bermanfaat, maka kesalahan terletak pada otakku yang bebal. Aku berjanji akan berusaha segiat mungkin untuk mempelajarinya dan tidak menyanyiakan kebaikan Nguyen Hua, jawab Ding Tao sambil mencium lembut Pip Rin Hua. Aduh irinya. Aku pun ingin bisa membantu kakak Ding Tao. Apa daya aku tidak sepandai Nguyen Hua, keluh Huolin sambil tersenyum menggoda. Hahaha, kenapa harus iri? Adik Huolin juga sudah banyak membantuku dengan cerita-cerita yang lucu. Jika tidak kepalaku tentu sudah pecah menghadapi urusan partai setiap hari, ujar Ding Tao. Tidak lupa memberikan kecupan mesra di pipi Murong Huolin. Sembari mendudukan badan mereka ke bangku yang terdekat, ketiganya pun bertukar cerita mengenai apa yang mereka alami hari itu. Setelah bercakap-cakap mengenai hal-hal yang ringan, Murong Yun Hua kembali mengarahkan pembicaraan mereka pada hal yang penting. Adik Ding Tao, kitab-kitab itu cukup banyak, sudahkah memikirkan kitab mana dulu yang akan dibaca dan mana yang akan ditekuni? Ataukah adik akan membaca dulu semuanya secara sekilas sebelum memutuskan akan mempelajari kitab yang mana? Tanya Murong Yun Hua. Tentang hal itu sudah ku pikirkan baik-baik. Aku tidak akan memilih ilmu tertentu untuk dipelajari, melainkan lebih menekankan pada mengenali setiap kelebihan dan kekurangan ilmu dari berbagai aliran. Dengan begitu aku bisa menemukan care untuk mengalahkan lawan tanpa harus terlalu banyak mencuri belajar dari mereka, jawab Ding Tao. Oh begitu, maksud kakak, kakak hanya ingin menemukan care untuk menghadapi setiap aliran dengan ilmu yang kakak kembangkan sendiri, tanya Murong Hua Lin untuk menegaskan. Ya, begitulah. Sebisa mungkin aku akan berusaha untuk tidak mencuri ilmu dari aliran lain. Namun jika memang hal itu tidak bisa dihindarkan, misalnya ketika ilmu itu bisa menjadi pelengkap yang baik dari apa yang sudah ku tekuni, maka sebisa mungkin aku menekuninya dengan meleburkannya dengan ilmu yang sudah ku miliki dan bukan menirunya mentah-mentah, jawab Ding Tao. Apakah ada cukup waktu untuk melakukan hal itu? Tanya Murong Hua Lin dengan wajah khawatir. Alis Ding Tao pun berkerut memikirkan hal itu, dengan ragu dia menggelengkan kepala, sebenarnya aku sendiri tidak yakin, namun yang bisa dilakukan hanyalah berusaha mempelajari sebanyak mungkin dalam waktu yang tersisa. Kalaupun tidak bisa mempelajari semuanya, setidaknya dari yang sudah dipelajari akan membuat pengetahuanku menjadi lebih lengkap. Kalau begitu, biarlah kitab-kitab yang memuat ilmu-ilmu andalan dari perguruan besar dipelajari terlebih dahulu. Dengan kitab yang menerangkan jurus lebih diutamakan daripada kitab yang berkenaan dengan pengolahan tenaga, ujar Murong Yun Hua setelah mendengarkan penjelasan Ding Tao. Ding Tao pun mengangguk membenarkan, kurasa itu salah satu jalan yang baik. Murong Yun Hua termenung beberapa saat kemudian bertanya, adik Ding Tao, apakah membutuhkan obat pengetahuan dewa untuk mempercepat proses pembelajaran ini? Ding Tao terdiam dan berpikir, Murong Hua Lin lah yang terlebih dahulu berkata, kakak, kurasa terlalu banyak. Menggantungkan diri pada obat-obatan tidaklah baik. Kakak Ding Tao sudah mendapatkan banyak perkembangan setelah meminumnya. Meminumnya kembali bukan hanya belum tentu memberikan hasil seperti yang lalu, tapi juga tentu memiliki resikonya sendiri. Ding Tao memandang Murong Hua Lin sejenak, kemudian tersenyum dan menjawab, adik Hua Lin benar, sejak meminum obat itu untuk berapa lama, memang sekarang kerja otakku jadi lebih encer. Meskipun setelah berhenti meminumnya beberapa bulan, tidak aku rasakan daya kerjanya menurun. Kupikir lebih baik, kali ini aku tidak meminumnya kembali. Terlalu banyak pun ku rasa tidak akan baik jadinya. Murong Hua Lin terlihat bersyukur mendengar jawaban Ding Tao. Murong Yun Hua pun menganggukan kepala setelah mendengarkan jawabannya. Hal itu pun baik, ada kalanya karena mengharapkan keajaiban seseorang jadi terlalu bergantung pada obat-obatan. Jika setelah berhenti meminumnya adik Ding Tao tidak merasakan penurunan dalam kerja otak dan syaraf adik Ding Tao, maka hal itu menunjukkan satu perubahan yang sudah mapan dalam. Sistem syaraf adik Ding Tao dan obat itu sudah tidak diperlukan lagi, ujar Murong Yun Hua sambil tersenyum. Kapan kakak akan mulai mempelajari kitab-kitab itu, tanya Murong Hua Lin. Waktunya tinggal sedikit, makin cepat, makin baik, jawab Ding Tao dengan ringkas. Mendengar jawaban Ding Tao Murong Yun Hua menganggukan kepala dan bangkit dari duduknya. Jika adik sudah berketetapan demikian, baiklah kita mulai saja sekarang. Kitab-kitab itu kusimpan dalam kamar, sekarang kita bisa pergi ke sana dan mengambil satu kitab untuk dibawa adik Ding Tao ke ruang latihan. Sambil adik Ding Tao mempelajarinya, aku dan adik Huolin akan memilah-milah. Kitab-kitab yang lainnya sambil juga menyiapkan segala keperluan adik Ding Tao nanti. Kukira setelah ini, adik Ding Tao akan menghabiskan banyak waktu di ruang latihan, ujar Murong Yun Hua dengan tegas. Ding Tao menganggukan kepala, dia tidak keberatan dengan sikap Murong Yun Hua yang terkadang bertindak sebagai seorang kakak terhadap adiknya. Lagi pula sejak awal, memang itu pula yang dia pikirkan. Mereka berdua menunjukkan tekat yang kuat, hanya Murong Huolin sedikit muram membayangkan akan berjauhan dengan Ding Tao dalam waktu yang lama. Dengan kera kerja yang cepat dan tepat, tanpa banyak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, tidak lama setelah itu, Ding Tao sudah berada di dalam ruang latihan, membaca dan menekuni sebuah kitab. Karena sudah pernah membaca kitab yang menjadi salah satu sumber ilmu perguruan Kong Tong, Ding Tao memilih kitab-kitab dari perguruan tersebut untuk dipelajarinya pertama kali. Dalam benaknya dia berpendapat, kalaupun waktu yang ada itu tidak memungkinkan untuk memahami semuanya, setidaknya ada satu atau dua yang sudah dimengertinya dengan tuntas, walaupun hanya dalam bentuk teori. Sementara Murong Huolin memilah-milah kitab-kitab yang ada, sesuai dengan petunjuk Murong Yun Hua. Murong Yun Hua sendiri memilih untuk mengarahkan para pelayan, mengenai persiapan kebutuhan Ding Tao selama dalam ruang latihan. Setelah selesai memberikan pengarahan dan juga membantu di dapur beberapa lama, Murong Yun Hua pun pergi untuk menemui Chow Liang dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Chow Liang pun ikut bergembira melihat siasatnya berhasil dengan baik, syukurlah kalau begitu. Berarti saat ini Ketua Ding Tao sudah mulai mempelajari isi kitab-kitab itu? Ya, benar, segera setelah menyampaikan keinginannya pada kami, adik Ding Tao membawa beberapa jilid kitab ke ruang latihan dan mulai mempelajarinya. Penasehat Chow Liang, melihat keadaannya ku kira lebih baik jika adik Ding Tao tidak diganggu dengan urusan partai sampai waktu yang cukup lama, ujar Murong Yun Hua menjawab pertanyaan Chow Liang. Ya, tentu saja, ku harap tidak akan muncul masalah yang diluar kemampuanku untuk memecahkannya. Sebisa mungkin akan ku jaga agar tidak ada yang mengganggu pikiran Ketua Ding Tao selama dia berlatih nanti, jawab Chow Liang. Ya, ku harap juga demikian. Jika tidak maka dengan waktu yang singkat ini, tentu akan sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ujar Murong Yun Hua sambil mendesah. Sudahlah, ku harap Nyonya jangan terlalu merisaukan hal itu. Aku percaya Ketua Ding Tao adalah orang yang berbakat, jawab Chow Liang berusaha menghibur Murong Yun Hua. Selesai menemui Chow Liang, Murong Yun Hua pun bergegas kembali menemui Murong Hua Lin dan ikut membantu adiknya itu memilah-milah kitab-kitab yang ada. Demikianlah keputusan Ding Tao membuat kesibukan rumah itu menjadi meningkat. Meskipun para pelayan tidak seluruhnya mengerti ilmu silat, namun sebagai bagian dari satu partai besar dalam dunia persilatan mereka memahami pentingnya apa yang dilakukan Ding Tao saat ini. Dan bersama-sama mereka berusaha untuk mendukung Ding Tao agar berhasil dalam usahanya, meskipun bila hal itu hanya dalam bentuk doa sekalipun. Entah karena manjurnya doa mereka, atau mungkin karena suasana hati Ding Tao yang baik. Begitu dia mulai mempelajari isi dari satu kitab, pikirannya bekerja dengan terang. Semangat pun jadi terbangkit dan pelajaran yang berat jadi terasa menyenangkan. Ding Tao hampir lupa makan dan minum, jika saja bukan Murong Yun Hua dan Murong Hua Lin yang sesekali datang menengok mengingatkan dirinya. Memang benar Ding Tao hanya mempelajari teorinya saja tanpa melatih isi dari kitab-kitab yang dia bakar. Namun tenaga yang diperlukan tidak kalah banyaknya, apalagi Ding Tao seperti orang yang kehasan, berusaha mereguk ilmu-ilmu yang ada sebanyak-banyaknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tanpa terasa beberapa minggu pun sudah lewat, dengan Ding Tao selalu berada di dalam ruang latihan. Sedikit pun dia tidak pernah beranjak keluar. Beruntung Partai Pedang Keadilan memiliki orang-orang yang cakep seperti Chong Liang, San Liang, Qin Hun, Pendeta Liu Chuncao dan Ma Songkuan. Mereka juga tidak kekurangan orang-orang yang setia dan bisa dipercaya seperti Wang Xiaho, Lian Mao dan yang lainnya. Mereka ini orang-orang tanpa ragu-ragu akan bersedia mati demi Ding Tao. Dengan demikian, absennya Ding Tao dari kegiatan Partai Pedang Keadilan tidak mengganggu jalannya partai. Meskipun tidak mengganggu jalannya roda partai, tidak urung keadaan Ding Tao yang seperti lupa makan dan minum ini membuat hati Chong Liang menjadi risau. Ma Songkuan dan Ciu Lin Hei yang baru saja selesai membasmi kelompok pembegal di Guiyang, ikut risau pula melihat keadaan Ding Tao. Sudah berapa lama ketua Ding Tao bersikap seperti ini, tanya Ma Songkuan kepada Chou Liang. Sore itu mereka bertiga sedang duduk-duduk di ruangan kerja Chou Liang. Setelah selesai dengan tugasnya Ma Songkuan dan Ciu Lin Hei memutuskan untuk menginap beberapa hari di Markas Besar Partai Pedang Keadilan di Kota Jiang Ling, untuk menilik hasil dari siasat Chou Liang. Sudah hari, sebentar lagi genap minggu ketua Ding Tao mengurung diri dalam ruang latihan, jawab Chou Liang dengan wajah murung. Melihat wajah Chou Liang yang murung, Ma Songkuan tertawa dan menjawab, tidak perlu terlalu khawatir, ketua Ding Tao rupanya juga orang yang keranjingan ilmu silat. Bukan hal yang aneh bila orang jadi luah waktu, saat bertemu dengan sesuatu yang mengasyikan. HMMM Saudara Ma Songkuan, belum bertemu dengan ketua Ding Tao jadi bisa berbicara demikian. Kalau sudah bertemu, mungkin akan beda lagi pendapatnya, keluh Chou Liang. Memangnya seperti apa ketua Ding Tao sekarang ini, tanya Ciu Lin Hei penasaran. Heh, setiap kali bertemu, kulihat dia seperti sudah kehilangan akalnya. Pikirannya hanya penuh terisi dengan ilmu dari kitab-kitab tersebut. Hal-hal lain sama sekali tidak dia hiraukan. Jika bukan keduanya murung dan diriku yang mengingatkan untuk makan dan minum, mungkin dia tidak akan makan dan minum sampai berhari-hari. Oh, itu sih biasa, ujar Ma Songkuan menenangkan Chou Liang. Kalian belum melihat tumpukan kitab yang sudah selesai dia bakar. Bukankah kalian sendiri mengatakan, paling bijaksana jika ketua Ding Tao hanya melihat-lihat sekilas, kemudian memilih salah satu kitab untuk ditekuni benar-benar. Tapi jika melihat keadaannya, aku tidak akan heran, jika kenyataannya dia melahap setiap ilmu dalam kitab-kitab tersebut. Gerutu Chou Liang Mendengar itu Ma Songkuan pun jadi mengerutkan kening. HMM, apa benar demikian? Masakan ketua Ding Tao seceroboh itu? HMPH, coba saja nanti malam kalian ikut dengan diriku, membawakan makanan untuk ketua Ding Tao, nanti kalian akan lihat sendiri apa yang membuatku khawatir, jawab Chou Liang menggerutu. Meskipun mulai merasa khawatir, Ma Songkuan meragukan kekhawatiran Chou Liang. Bagaimanapun juga Chou Liang bukanlah seorang pesilat. Apakah sudah ada yang pernah menengok kondisi ketua Ding Tao selain dirimu dan kedua istrinya? Tanya Ma Songkuan. Chou Liang menggelengkan kepala, belum, pada anggota Partai Pedang Keadilan yang lain. Mungkin aku hanya menyampaikan bahwa ketua Ding Tao sedang berusaha mempelajari satu ilmu dan tidak bisa diganggu hingga dia selesai. Ma Songkuan termenung mendengar jawaban Chou Liang, sedikit banyak dia bisa merabah alasan apa yang melatar belakangi tindakan Chou Liang yang menyembunyikan keadaan Ding Tao saat ini. Tidak semua orang akan menerima dengan pikiran terbuka, apa yang sedang dilakukan Ding Tao saat ini. Contoh saja San Liang dari keluarga San di Luoyang, walaupun ilmu mereka tadinya bersumber dari Shaolin, namun sejak beberapa generasi, mereka sudah mengembangkan sendiri ilmu keluarga San. Ilmu yang diwariskan turun-temurun dan dijaga ketat. Atau keluarga Wang sendiri, bukankah ilmu keluarga Wang tidak diwariskan, kecuali pada garis keturunan penerus keluarga Wang? Orang-orang seperti mereka, tentu akan mengerenyipkan alis jika mereka mendengar Ding Tao sedang mempelajari ilmu dari berbagai aliran tanpa izin dari ketua aliran tersebut. Bahkan mungkin dalam hati mereka akan bertanya-tanya juga, jangan-jangan ilmu warisan keluarga mereka ada di salah satu kitab-kitab yang dipelajari Ding Tao. HMM, sepertinya kita sudah mengambil resiko terlalu besar, Gu Mama Songkuan. Resiko yang tidak pernah kupikirkan adalah, jika sampai terjadi sesuatu pada ketua Ding Tao akibat mempelajari kitab-kitab tersebut. Resiko yang lain masih bisa aku tangani, sahut Chow Liang dengan suara lirih. Soal itu, justru kupikir, resikonya adalah yang terkecil. Aku sudah melihat bagaimana dia bisa berkembang pesat dalam hitungan bulan, hal itu membuktikan bakatnya yang sangat baik. Aku juga sudah melihat wataknya yang tidak lapar dan haos pada kekuasaan atau kekuatan. Itu sebabnya terasa aneh jika saudara Chow Liang mengatakan, ketua Ding Tao. Tampaknya berusaha melahap semua ilmu yang ada dalam kitab-kitab itu, jawab Ma Songkuan. Kukira, kukira, dalam hal ini aku ada sedikit salah perhitungan, ujar Chow Liang dengan wajah memucat dan hati bergelebar. Apa maksud saudara Chow Liang, tanya Ma Songkuan. Lama Chow Liang terdiam sebelum kemudian menjawab. Tadinya aku hanya berpikir untuk memancing ketua Ding Tao, agar tergerak untuk mempelajari kitab-kitab tersebut. Mengenal wataknya yang keras kepala dalam hal-hal prinsip, sepertinya skenario yang kuatur terlalu berlebihan. Dari yang ku dengar lewat Nyonya Yun Hua, tampaknya ketua Ding Tao ingin mempelajari seluruh kitab-kitab tersebut meskipun hanya terbatas pada teorinya saja. H-O-O, mempelajari seluruh kitab tanpa memilih salah satu ilmu untuk dikuasai dengan baik, Gu Mama Songkuan sementara otaknya berpikir cepat. HMM, ku kira aku mengerti, gumama songkuan perlahan-lahan. Apa yang kakak mengerti, tanya Ciu Lin Hei yang sejak tadi mendengarkan. Mudah saja, kelemahan ketua Ding Tao yang terbesar adalah pengalaman bertarungnya. Hal itu pula yang kita tekankan. Dengan mengenali seluruh ilmu-ilmu yang tercatat dalam kitab itu, sama saja dengan menambah pengalaman bertarungnya melawan berbagai aliran tanpa sungguh-sungguh bertarung. Setelah itu, dia bisa memikirkan pemecahan dari setiap serangan dan kelemahan dari setiap pertahanan. Dengan kira itu, tanpa mencuri belajar ilmu dari aliran lain, dia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengalahkan mereka, ujar ma songkuan menjelaskan. Jika ketua Ding Tao bukan sedang berusaha menguasai ilmu-ilmu tersebut, bukankah bahayanya bisa dibilang hampir tidak ada? Salah jalan hanya terjadi jika seseorang berusaha menguasai satu ilmu dan pikirannya bercabang, hingga hawa murni yang diperkuat, lepas kendali dan menjadi liar. Sedangkan saat ini, ketua Ding Tao tidak sedang berusaha menguasai satu ilmu pun, resiko tersesatnya hawa murni bisa dibilang tidak ada. Bagaimana menurut kakak, benar tidak pemikiranku ini? Tanya Chuling He. Ma songkuan tidak langsung menjawab, sementara Chuling He dan Chuling yang menantikan jawabannya dengan penuh harap. Jika benar urayan Chuling He, itu artinya Chuling pun boleh bernafas lega, mereka semua boleh bernafas lega. Urayanmu tidaklah salah, namun keadaan ketua Ding Tao saat ini juga tidak bisa dikatakan aman dari bahaya. Yang pertama, hawa murni bergerak mengikuti pikiran dan kehendak. Jika dalam mempelajari kitab-kitab tersebut, ketua Ding Tao tidak berhati-hati, maka bisa jadi tanpa sadar, pikiran dan kehendaknya tergerak untuk melakukan apa yang sedang dia baka. Yang kedua, meskipun hanya menggunakan pikiran saja, sementara kehendak ditidurkan dan hati dijaga ketenangannya. Bukan berarti tidak ada resiko mengalami kesesatan. Bagaimanapun juga untuk mempelajari ilmu itu, pikiran harus bekerja, maka ada kemungkinan akan mengalami kesesatan juga. Hanya saja, kesesatan yang terjadi tidak mengakibatkan kelumpuhan, seperti yang biasa terjadi saat seorang pesilat yang melatih hawa murni mengalami salah jalan. Namun yang terjadi adalah kegilaan, kepribadiannya yang akan terganggu, jelas Ma Song Kuan dengan nada prihatin. Mendengar jawaban Ma Song Kuan, wajah Chong Liang berubah semakin pucat. Shulin He yang melihatnya merasa kasihan juga, apalagi dirinya dan suaminya juga tersangkut dalam masalah yang sama. Maka dengan nada prihatin dia bertanya pada Ma Song Kuan, jika begitu, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? HMM, pada saatnya mengantarkan makanan nanti, kita akan ikut menjenguk dan melihat keadaannya. Jika memang pikirannya terlampau jauh terseret dalam pembelajarannya, kukira asalkan kita bisa menghentikan ketua Ding Tao untuk berpikir beberapa lama, resiko yang kita khawatirkan bisa dikurangi, ujar Ma Song Kuan setelah berpikir beberapa lama. Ah, kalau benar demikian, mengapa harus menunggu nanti? Baiklah kita datangi dia sekarang, ujar Chou Liang sambil bangun dari duduknya. Tapi Ma Song Kuan menggelengkan kepala, tidak, lebih baik pada waktu kita mengantarkan makanan. Mengapa demikian? Bagaimana jika terlambat? Tanya Chou Liang tidak mengerti. Bukankah biasanya makanan dan minuman diantarkan pada waktu yang sama? Tanya Ma Song Kuan. Ya, benar, keduanya tidak pernah terlambat untuk menyiapkan makanan dan minuman. Semuanya selalu siap pada saatnya, jawab Chou Liang. Pada saat makanan dan minuman diantarkan, apakah ketua Ding Tao bisa makan dan minum sendiri? Tanya Ma Song Kuan. Tentu saja, hanya saja bisa terlihat bahwa pikirannya banyak tertujuk pada hal-hal di luar apa yang sedang dia lakukan saat itu, jawab Chou Liang. Lalu apakah pernah kau atau keduanya mengajaknya bicara di waktu dia makan dan minum tersebut? Tanya Ma Song Kuan. Ya, tentu saja pernah, menunggui dia makan tanpa berkata-kata apapun, tentu saja terasa aneh. Lagipula pikiran ketua Ding Tao yang tampak melayang-layang membuat suasana jadi terasa sedikit aneh. Jadi meskipun tidak banyak selalu ada percakapan pada waktu-waktu tersebut. Sekedar untuk mengisi kekosongan dan mencairkan suasana, jawab Chou Liang. HMM, jadi ada kemungkinan, setelah berhari-hari melakukan rutinitas yang sama, yang dimulai jauh sebelum pikirannya semakin masuk dalam pembelajaran, secara alami sebuah kebiasaan sudah terbentuk. Setidaknya pada waktu-waktu tersebut, pikiran ketua Ding Tao dengan sendirinya menyediakan sebagian kemampuannya untuk makan, minum dan juga berinteraksi dengan kalian, ujar Ma Song Kuan setelah puas bertanya. Mendengar perkataan Ma Song Kuan, Chou Liang pun perlahan-lahan kembali duduk sambil menganggukan kepala tanda paham. Chou Liang bukan orang bodoh, tentu saja dia bisa memahami alasan Ma Song Kuan. Ya, dengan memanfaatkan kebiasaan yang sudah terbentuk, kita sengaja datang pada saat pikiran memberikan celah bagi kita untuk masuk, gumamnya. Benar, jika bukan di saat-saat itu, kukira, dengan daya konsentrasinya yang tinggi. Sulit bagi kita untuk berkomunikasi dengan ketua Ding Tao, di saat dia sedang memfokuskan pikirannya pada kitab yang sedang dia pelajari, ujar Ma Song Kuan. Baiklah, kalau begitu kita menunggu terlebih dahulu. Omong-omong, Saudara Ma Song Kuan dan Nyonya Chuling He, ku harap tetap berada di Jiang Ling sampai masalah ini selesai. Di Wuling sudah ku minta Saudara San Liang dan putranya, dibantukin Ba Ye Wu yang sekarang bersahabat dekat dengan San Dao, untuk mengambil alih pimpinan di kota Wuling sampai kalian berdua kembali ke sana, ujar Chou Liang. Baguslah kalau begitu. Di saat seperti ini aku pun tidak ingin berada jauh dari ketua Ding Tao, jawab Ma Song Kuan. Sambil menunggu waktu, ketiganya pun bercakap-cakap mengenai banyak hal lain. Mendekati waktunya, terdengar pintu ruangan deketuk dari luar. Rupanya Murong Hualin datang membawakan makanan dan minuman yang sudah disiapkan untuk Ding Tao. Setelah berbasa basi sebentar, mereka pun pergi bersama-sama menemui Ding Tao dalam ruang latihannya. Di luar ruangan tersebut, sekarang tampak beberapa orang anggota Partai Pedang Kadilan yang berjaga. Panca Indra Ma Song Kuan dan Chulin Hei yang tajam, juga merasakan adanya orang-orang yang berjaga di tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan sudah dimulai dari ratusan meter sebelum. Mereka sampai di ruangan latihan Ding Tao. Dengan gerakan yang tidak kentara, Ma Song Kuan melirik Chou Liang dengan alis terangkat. Chou Liang yang paham maksudnya, segera mengangguk sambil tersenyum dan bergumam. Hanya ini saja yang bisa ku lakukan. Setelah kedatangan kalian berdua hatiku tentu akan merasa lebih tenteram. Rupanya Chou Liang mengkhawatirkan keadaan Ding Tao yang seperti orang linglang dan menempatkan penjagaan di sekitar ruang latihan itu. Akan tetapi sebagian besar dari mereka ditempatkan di tempat yang tersembunyi, karena jumlah yang terlampai banyak justru akan memberi sinyal bahwa ada yang kurang beres dengan keadaan Ding Tao. Serba salah memang, tidak dijaga salah, dijaga pun salah. Itu juga salah satu sebab Chou Liang merasa cemas beberapa hari ini. Setiap hari Ma Song Kuan belum datang, setiap hari itu pula Chou Liang harus tidur dengan jantung berdebar-debar. Setelah mengetuk pintu dengan ringan, tanpa menunggu jawaban, Murong Huolin mendorong pintu sampai terbuka. Ding Tao yang sedang duduk dalam posisi bermeditasi, perlahan membuka matanya. Seperti yang dikatakan Ma Song Kuan, jam dalam tubuhnya sudah menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berjalan selama beberapa minggu tersebut. Setelah membuka mata, masih perlu waktu beberapa lama sebelum Ding Tao menyadari hadirnya Ma Song Kuan dan Chou Lin He. Ding Tao menatap kosong ke arah kedua orang tersebut, samar-samar otaknya mengenali ada yang berbeda dengan hari biasa. Namun sebagian besar dari otaknya sedang sibuk menganalisa dan mengurai apa yang dia baka. Tinggal sebagian kecil yang bersentuhan dengan realita di sekelilingnya dan meskipun dia segera sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda, dia pun butuh waktu cukup lama sebelum memahami apa yang berbeda itu. Ketika dia mulai memahami keberadaan Ma Song Kuan dan Chou Lin He, wajahnya pun berubah menjadi cerah, sambil tersenyum. Yang dia menyapa mereka berdua, saudara Ma Song Kuan, En Chou Lin He, kalian berdua sudah kembali. Bagaimana kabar kalian? Baik, kami semua baik-baik saja. Ada beberapa orang yang luka ringan, namun tidak ada yang serius, masalah pencoleng itu juga semuanya sudah beres. Ketua Ding Tao sendiri, bagaimana kabarnya, jawab Ma Song Kuan balik menanya. Baik, baik, jawab Ding Tao sedikit mengambang, sejenak matanya menerawang entah kemana, sebelum kemudian berfokus kembali pada mereka yang hadir seruangan dengan dirinya. Ah, ayolah kita mulai makan, perutku sudah mulai lapar, ujar Ding Tao kemudian bergerak untuk duduk di kursi-kursi yang sudah disediakan. Makanan dan minuman sudah diatur oleh Murong Huolin dan Chou Lin He, sambil menunggu Ding Tao dan Ma Song Kuan bercakap-cakap tadi. Setelah mereka duduk bersama, Murong Huolin dengan telaten, mengambilkan nasi dan lauknya untuk Ding Tao. Sementara Ding Tao seperti sebuah robot, mengucapkan terima kasih, sambil mengajak yang lain untuk ikut makan, kemudian dengan lahap dia makan apa yang sudah dihidangkan oleh Murong Huolin dengan pandangan matah yang seringkali kosong. Hanya sesekali matanya terlihat hidup dan perhatiannya terarah pada keadaan di sekelilingnya. Jika ada yang bertanya pada Ding Tao, maka butuh waktu beberapa lama sebelum dia menjawab. Setelah menilih keadaan Ding Tao akhirnya Ma Song Kuan membuka mulut dan berkata, Ketua Ding Tao, apakah tidak bisa berhenti sejenak memikirkan ilmu-ilmu yang sedang ketua pelajari? Huh, sahut Ding Tao dengan ekspresi wajah kosong. Ma Song Kuan pun mengulangi lagi pertanyaannya dan harus menunggu beberapa saat sebelum Ding Tao akhirnya menjawab dengan alis berkerut dan nada kurang suka, tentu saja bisa, tapi apakah ada sesuatu yang penting? Penting, sangat penting malah dan berhubungan erat dengan perkembangan ilmu dari Ketua Ding Tao. Jika Ketua Ding Tao mau mendengarkan usulanku, ku jamin proses belajar Ketua Ding Tao akan menjadi lebih cepat beberapa kali lipat, jawab Ma Song Kuan dengan sungguh-sungguh. Metu Ding Tao berkilat saat mendengar bahwa usulan Ma Song Kuan bisa membantunya dalam mempelajari ilmu dari kitab-kitab yang sedang dia bakal. Kesebagian perhatiannya mulai bergeser pada Ma Song Kuan, tanpa sadar dia meletakkan mangkok dan sumpitnya ke meja. Melihat perhatian Ding Tao sudah lebih banyak terarah pada dirinya Ma Song Kuan melanjutkan usahanya untuk menarik Ding Tao dari pusaran ilmu yang mengikat benaknya. Sebelumnya, marilah kita coba berlatih tanding untuk menilai sampai sejauh mana Ketua Ding Tao mengalami kemajuan dengan apa yang Ketua Baka selama ini, ujarnya sambil melangkah ke tengah ruangan. Sejenak Ding Tao memandangi Ma Song Kuan dan kemudian menjawab, Baik. Keduanya pun berhadapan di tengah ruangan, Ma Song Kuan merangkap tangan di depan dada dan berujar, Mari Ketua Ding Tao, silahkan dimulai lebih dulu. Ding Tao mengangguk dan menatap kuda-kuda lawan, segera saja benaknya berputar, segala apa yang sudah pernah dia pelajari berkelebatan dalam otaknya. Semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak kemungkinan-kemungkinan yang dapat dia bayangkan dari kedudukan awal mereka. Semakin lama, Ding Tao semakin terjebak oleh benaknya sendiri, berputar-putar dengan ingatan akan apa yang sedang dia baka. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Ma Song Kuan pun berucap, Jika Ketua Ding Tao segan untuk memulai, bagaimana kalau aku yang memulai lebih dulu, tanyanya dengan sopan. Dengan ragu-ragu, Ding Tao menganggukkan kepala. Silahkan. Tanpa banyak cakap lagi, Ma Song Kuan pun mulai menyerang. Awas serangan ketua Ding Tao. Serangan yang dilancarkan tidaklah rumit, tapi benak Ding Tao yang masih sibuk memikirkan ilmu-ilmu yang baru dia baka, tidak cukup cepat untuk bereaksi terhadap serangan Ma Song Kuan yang sederhana. Menatap kosong pada kepalan Ma Song Kuan yang bergerak lurus ke depan, tiba-tiba kepalan itu sudah mampir di dadanya. Tanpa dapat dicegah, Ding Tao terhuyung mundur beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh terduduk. Murong Hualin dan Chow Liang yang menyaksikannya dengan tegang terpekek kaget. Chulin He buru-buru menenangkan mereka yang sudah hendak bergerak menolong Ding Tao. Jangan takut, sabar dulu. Kakak Ma Song Kuan tahu keadaan ketua Ding Tao dan membatasi tenaganya. Biarkan dulu mereka, jangan diganggu. Pelan-pelan ketua Ding Tao akan sadar akan keadaannya, ujar Chulin He sambil menahan tangan Murong Hualin dengan lembut. Dengan ragu Murong Hualin memandang ke arah Chulin He, kemudian mengangguk setuju. Sekali lagi pandang matanya diarahkan pada Ma Song Kuan dan Ding Tao yang sudah saling berhadapan untuk kedua kalinya. Meskipun masih ada jejak-jejak kecemasan di raut wajahnya, Murong Hualin tidak lagi memburu ke depan, melainkan menanti dengan tegang. Ketua Ding Tao, bagaimana keadaan ketua? Apakah bisa kita mulai sekali lagi? Tanya Ma Song Kuan datar. Ding Tao yang masih terkejut ketika menyadari betapa Ma Song Kuan bisa menjatuhkan dirinya dengan mudah terdiam mendengar pertanyaan itu. Perlahan akal sehatnya mulai bekerja, menganalisa kekalahannya barusan. Serangan yang sederhana masuk dengan mudah. Dengan penasaran dia mengangguk perlahan, mari kita mulai lagi. Silahkan kakak Ma Song Kuan menyerang lebih dahulu. Baik, awas serangan, seru Ma Song Kuan. Sekali lagi dia menyerang dengan serangan yang sama, kali ini gerakannya lebih cepat dari gerakan sebelumnya. Ding Tao yang sudah lebih berkonsentrasi mengamati gerakan lawan, tidak seterkejut tadi saat kepalan Ma Song Kuan sudah hampir sampai di dadanya. Namun benaknya masih berkutat dengan apa yang barusan dia pelajari. Bukannya menghindar, dia justru lebih sibuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan perkembangan selanjutnya. Dengan semakin banyaknya pengetahuan yang ada, semakin terbuka pikirannya terhadap jumlah kemungkinan yang muncul dari satu serangan yang sederhana. Setiap langkah memiliki pecahan kemungkinannya sendiri, jika untuk memikirkan satu langkah ke depan saja sudah peluhan jumlah kemungkinan yang muncul, betapa lebih banyak lagi ketika Ding Tao berpikir dua sampai tiga langkah ke depan. Akibatnya sebelum dia sempat memutuskan apa yang harus dia lakukan, pukulan Ma Song Kuan yang sederhana tanpa jebakan atau kembangan kembali mampir ke dadanya. Sekali lagi Ding Tao tersurut mundur, beberapa langkah ke belakang dan jatuh terduduk. Kembali murong Huolin dan Chong Li yang terpekek kecil. Dada mereka ikut berdebar, tidak sabar dan cemas, menyaksikan pertarungan yang bodoh ini. Ding Tao sendiri bukannya tidak sadar dengan pekek kaget mereka, wajahnya pun berubah merah oleh malu dan rasa. Penasaran? Bagaimana mungkin dia bisa dijatuhkan semudah ini? Seperti seorang anak yang baru belajar ilmu bela diri. Dengan menggeram dia bangkit berdiri dan sebelum Ma Song Kuan sempat bertanya, dia sudah berkata, mari kita coba sekali lagi, silahkan kakak Ma Song Kuan mulai menyerang lebih dulu. Baiklah, awas serangan, seru Ma Song Kuan yang segera menyerang tanpa ragu lagi. Dua kali dia menyerang dengan pukulan yang sederhana, kali ini Ma Song Kuan bergerak seperti hendak memukul lurus dengan tangan kiri, namun hanya bahunya yang bergerak maju, di tengah jalan tangan kirinya ditarik ke belakang, sementara tangan kanannya bergerak menebas dari samping. Ding Tao yang sudah bersiap hendak menerima pukulan dari depan, ketika melihat perubahan gerakan Ma Song Kuan, tiba-tiba kembali lagi benaknya diserang dengan berbagai macam pikiran dari kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tanpa dapat dilakan, sisi tangan kanan Ma Song Kuan dengan telak mampi di leher Ding Tao. Beruntung di saat-saat terakhir Ding Tao masih sempat mengumpulkan hawa dan semangat untuk melindungi tempat yang akan terpukul oleh Ma Song Kuan dengan hawa murninya. Meskipun demikian pukulan itu menyengatnya dengan keras, pusat syarafnya tergetar dan dengan keluhan pendek Ding Tao melompat jauh ke samping, menjauhi kedudukan Ma Song Kuan yang sudah siap dengan serangan berikutnya. Ma Song Kuan tidak memberikan kesempatan pada Ding Tao untuk beristirahat, segera setelah Ding Tao bergeser, dia pun memburu dengan sebuah tendangan berputar, menutup gerak menghindar Ding Tao. Kakinya yang panjang bergerak melingkar, menyerang ke arah badan Ding Tao yang sedang bergerak menghindar. Sekali lagi Ding Tao harus menahan nyeri, saat tendangan tersebut dengan telak mengenai sisi tubuhnya. Dengan menggunakan tenaga dorongan kaki Ma Song Kuan Ding Tao pun melompat, mengikuti arah serangan Ma Song Kuan, selain mengurangi benturan, juga membantu dia untuk melompat lebih jauh ke arah yang berlawanan. Begitu kaki Ma Song Kuan menyentuh lantai, dengan segera dia melompat memburu ke depan, sebuah pukulan kembali dilontarkan. Sebuah pukulan lurus ke arah kening Ding Tao yang terbuka lebar, ketika Ding Tao hendak menghindar. Ternyata serangan tersebut hanyalah tipuan, justru kaki Ma Song Kuan yang diam-diam mengambil posisi untuk menendang dan sebuah tendangan menyapu ke arah kaki Ding Tao dilancarkan. Kali ini reaksi Ding Tao lebih cepat daripada sebelumnya. Dengan cepat dia melompat pendek ke atas, menghindari sapuan kaki Ma Song Kuan, tidak lupa kakinya berbalik mengincar kaki Ma Song Kuan yang sedang menyerang. Ma Song Kuan pun menarik mundur serangannya dan bersiap dengan serangan berikutnya. Demikianlah, kemudian keduanya saling bertahan dan menyerang. Semakin Ding Tao menunjukkan kegesitannya, Ma Song Kuan pun menambah kecepatan serangan nua. Perlahan-lahan, otak Ding Tao ditarik keluar dari kungkungan pikiran yang diciptakannya sendiri. Setiap kali Ding Tao berhasil menahan serangan Ma Song Kuan, Ma Song Kuan akan bergerak lebih cepat dan menggunakan jurus serangan yang lebih rumit, memaksa benak Ding Tao untuk lebih berkonsentrasi pada pertarungan mereka dan bukan pada ilmu-ilmu yang sedang dia pelajari. Melihat keduanya sekarang bertarung dengan imbang, Murong Huolin dan Chowli yang pun menarik nafas lega. Dengan nada penuh rasa terima kasih, Murong Huolin berkata pada Chulin He, Enci Chulin He, syukurlah, rupanya serangan-serangan kakak Ma Song Kuan akhirnya bisa menyadarkan kakak Ding Tao dari ketidaksadarannya. Chulin He pun tersenyum manis dan membalas, Ya, memang itu tujuannya. Namun kakak Ma Song Kuan belum sepenuhnya berhasil. Dalam keadaan yang normal, ketua Ding Tao dapat mengalahkan kakak Ma Song Kuan yang bertarung berpasangan dengan deriku dengan mudah. Namun sekarang ini, baru melawan kakak Ma Song Kuan saja, dia sudah dibuat keteteran. Murong Huolin dan Chowli yang mengarahkan kembali pandangan mereka pada pertarungan yang terjadi antara Ding Tao dan Ma Song Kuan. Mereka pun dapat melihat kebenaran dari perkataan Chulin He. Memang Ding Tao tidak jatuh dalam satu kali pukulan seperti yang terjadi sebelumnya. Namun sampai sekarang Ding Tao belum dapat mengimbangi serangan-serangan Ma Song Kuan. Beberapa kali serangan Ma Song Kuan kena dengan telak dan Ding Tao harus terhuyung sambil mengeluh, menahan nyeri. Meskipun demikian, perlahan-lahan, keadaan tampak berubah. Semakin lama gerakan mereka berdua semakin cepat, semakin jarang. Serangan Ma Song Kuan mampu menghantam Ding Tao dengan telak. Setiap rasa sakit yang menyengatnya, membangkitkan rasa marah dan frustasi dalam diri Ding Tao. Semakin dia marah, semakin sedikit dia memikirkan teori-teori ilmu silat yang saat itu membelenggu benaknya dan semakin cepat reaksi Ding Tao terhadap serangan Ma Song Kuan. Perlahan-lahan Ding Tao mulai dapat mengimbangi permainan Ma Song Kuan. Chuling He pun berpaling ke arah Murong Huolin dan Chou Liang, sambil tersenyum kecil dia berkata, Ku kira, ini sudah waktunya bagiku untuk bergabung. Dengan bergabungnya Chuling He kembali Ding Tao terdesak dan dipaksa untuk lebih banyak lagi berkonsentrasi pada pertarungan yang ada di depannya dan bukan pada ilmu-ilmu yang sedang dia pelajari. Murong Huolin dan Chou Liang hanya bisa memandangi pertarungan di hadapan mereka dengan penuh harap. Melihat setahap demi setahap, Ding Tao terbebas dari jeratan yang menjauhkan dia dari dunia nyata. Tidak seorang pun dari mereka sadar bahwa telah terjadi sesuatu di luar, di ruang besar tempat Partai Pedang Keadilan menerima tamu-tamu mereka. Kehebohan itu terjadi beberapa saat setelah Chou Liang, Ma Song Kuan, Chuling He dan Murong Huolin memasuki ruang latihan untuk bertemu dengan Ding Tao. Mengingat pentingnya saat-saat itu bagi keselamatan Ding Tao, Chou Liang berpesan agar selama mereka berada di dalam ruang latihan, tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka. Di saat markas besar Partai Pedang Keadilan bisa dikatakan kosong dari tokoh-tokoh pentingnya, tiba-tiba serombongan belasan orang membawa panji-panji Partai Kunlun datang berkunjung dan meminta bertemu dengan Ding Tao atau perwakilannya. Belasan orang itu dipimpin oleh seorang muda berbaju putih-putih dan berjubah luar hijau muda, dengan wajah yang cakep dan berwibawa. Mengiringi di belakangnya adalah 12 orang, 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Setiap orang berdiri berpasangan, umur mereka bervariasi dari yang tampak berumuran sampai remaja berusiaan tahun. Dengan suara yang tegas, pimpinan rombongan mengibaskan kipas di tangannya dan berkata pada para penjaga di luar. Katakan pada Ding Tao, Guang Yang Kuan dari Kunlun ingin bertemu. Mendengar nama orang yang datang, para penjaga pun dengan segera merangkapkan tangan di depan dada dan menganggukan kepala. Dalam dada mereka terselip rasa tegang, berita tentang Ding Tao yang sedang mempelajari ilmu dan tidak bisa diganggu sudah menyebar dan hampir semua pengikut Partai Pedang Keadilan di Jiang Ling mengetahui akan hal ini. Kedatangan seekor harimau dikala jagoan mereka sedang tidak bisa diganggu, tidak urung membuat selapis rasa takut menyusup dalam dada mereka. Pemimpin para penjaga itu menjawab dengan hormat. Sungguh besar kehormatan yang ketua Guang Yang Kuang berikan, mari silahkan masuk ketua. Siaw Teh akan mengantar ketua ke ruang pertemuan, sementara saudara yang lain akan memberikan kabar ke dalam. Guang Yang Kuang menganggukan kepala dengan sikap dingin, HMM. Tanpa banyak cakap, pemimpin dari penjaga di depan, segera berjalan lebih dulu dan mengantarkan Guang Yang Kuang ke dalam. Melalui penjagaan yang berlapis, dengan segera berita kedatangan Ketua Partai Kunlun Guang Yang Kuang, menyebar pada para penjaga yang sedang bertugas. Guang Yang Kuang dari Kunlun. Benarkah dia datang mengunjungi tempat kita, tanya salah seorang pimpinan penjaga lapis kedua. Benar, baru saja Siaw mengantarkannya melewati pintu utara dan melaporkan kunjungan ini pada kakak Fengkin. Sekarang ini, kakak Fengkin dan yang lain ikut mengiringi mereka, sementara aku diperintah untuk memberi kabar pada regu lain di lingkar kedua, jawab salah satu anak buah dari Fengkin tersebut. HMM, baiklah, kami akan meningkatkan pengawasan di daerah kami dan memperlebar jangkauan pengawasan kami sampai di wilayah kakak Fengkin. Kau, segera kabarkan berita ini keregu-regu penjaga yang ada di lingkaran dalam, pakai jalur rahasia, supaya kau bisa sampai lebih dulu dari rombongan tamu. Baik kakak Bongyo, aku pergi sekarang. Ya pergilah, ujar Bongyo. Sambil menyaksikan kepergian pembawa kabar itu, Bongyo menggosok-gosok lehernya, berusaha menyingkirkan rasa tegang yang muncul. Berbalik pada anak buahnya dia berkata, kalian dengar berita dari Ationg tadi? Pertinggi kewaspadaan, ada hari mau masuk ke dalam rumah kita. Partai Gunlun adalah golongan lurus, apakah mungkin mereka melakukan keonaran di sini? Tanya salah seorang anak buahnya. HMM, lurus atau sesat, bagaimanapun juga ada orang kuat yang datang. Kita tidak bisa memperlihatkan kelemahan. Dalam dunia persilatan, segala macam hal bisa terjadi dan kita tidak boleh menunjukkan kelemahan jika ingin dihormati dalam dunia persilatan, jawab Bongyo. Saling memandang, para penjaga di bawah pimpinan Bongyo pun mengangguk. Di saat yang sama, salah seorang dari penjaga berlari ke dalam untuk memberikan kabar pada pimpinan di Jiangling untuk hari ini. Dengan tidak bisa diganggunya Chow Liang saat itu, orang yang ditugaskan untuk menerima tamu adalah Bohi, seorang kawakan yang cukup berpengalaman. Ayahnya pernah belajar ilmu bela diri dari Mei sebelum keluar berkelana, sejak kecil Bohi sudah belajar ilmu tombak dari ayahnya. Meskipun belum bisa disamakan dengan Ma Song Kuan atau San Liang, ilmunya masih selapis di atas Wong Siahwa atau Lian Mao yang sudah mulai dimakan usia. Watak ayahnya yang suka berkelana, menular pula pada putra tunggalnya, Bohi pun segera setelah tamat belajar dari ayahnya, berkelana dalam dunia persilatan. Setiap orang muda yang terjun dalam dunia persilatan, jika masih hidup sampai pada umur setua Bohi, bila bukan amat berbakat, setidaknya tentu orang yang pandai melihat keadaan. Bohi bukan termasuk yang pertama, dia termasuk yang kedua. Tidak mengikuti darah mudanya yang panas, Bohi cukup tahu diri bahwa bekalnya tidak akan mampu melindungi diadari amukan tokoh-tokoh kelas atas dalam dunia persilatan. Karena itu selama dia berkelana, tak pernah dia mencari musuh. Jika ada singgungan dengan orang lain, maka dia akan memilih untuk mengalah. Selama belasan tahun dia berkelana dalam dunia persilatan, hanya kali dia bentrok dengan orang lain dan keduanya bukan atas alasan kepentingannya pribadi. Dalam dua perkelahian itu, Bohi terjun atas dasar rasa setia kawan. Itu sebabnya nama Bohi tidak begitu terkenal dalam dunia persilatan. Namun mereka yang mengenal Bohi akan berkata bahwa dia memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai orang-orang dalam dunia persilatan. Salah satu alasan mengapa Chong Liang mengangkat Bohi menjadi salah satu orang kepercayaannya, tidak lain dan tidak bukan adalah pengetahuannya yang luas tersebut. Alasan kedua adalah sikap bijak Bohi dalam mengukur kekuatan diri sendiri dan lawan. Dan alasan ketiga adalah rasa setia kawan yang dimiliki Bohi. Setelah menerima laporan dari penjaga pintu gebang, Bohi mengelus-elus jenggot kesayangannya. Alisnya berkerut dan jantungnya berdebaran. Kenapa justru sekarang, keluh Bohi dalam hati? Dan bagaimana bisa tidak ada kabar sedikitpun dari saudara-saudara yang bertugas di luar, Bohi merenungkan kedatangan tamu dari Partai Kunlun yang terjadi tiba-tiba dan di luar persiapan Partai Pedang Keadilan. Tentu saja jaringan metu-metu yang dibangun Chow Liang juga mengawasi pergerakan orang-orang dalam dunia persilatan di setiap daerah Partai Pedang Keadilan sendiri. Dengan demikian, setiap orang atau golongan yang berada dalam lingkup wilayah kekuasaan Partai Pedang Keadilan tidak luput dari pengawasan mereka. Jika ketua Partai Kunlun hendak berkunjung, tentu beberapa hari sebelum kedatangannya di depan gerbang mereka, berita akan keberadaannya di dekat Jiangling sudah diketahui. Chow Liang pun tentu sudah bersiap-siap terhadap adanya kemungkinan mereka datang mengunjungi Partai Pedang Keadilan. Kedatangan mereka yang luput dari jaringan metu-metu Partai Pedang Keadilan, berarti kedatangan mereka tentu dengan sengaja disembunyikan dengan rapi. Hal ini juga menunjukkan masih kurang matangnya orang-orang Partai Pedang Keadilan yang bertugas sebagai metu-metu di luar sana. Menghelah nefas, Bohi pun merapikan pakaiannya dan berjalan keluar dengan senyum terpasang di wajahnya. Siapapun yang datang, dia tidak boleh menunjukkan sikap bermusuhan, sebisa mungkin bentrokan harus dihindarkan. Para tamu sudah diantarkan ke ruang dalam, sesuai adat kesopanan hidangan makanan kecil dan minuman sudah pula dihidangkan. Untuk menghapus keringat dan debu dari wajah dan tangan mereka, disediakan juga baskom dan handuk kecil. Untuk tiap-tiap orang, tidak ada kesan permusuhan dari tamu yang datang, mereka tampaknya juga merasa puas dan dihargai dengan perlakuan yang diberikan cuan rumah. Cuan rumah pun tidak kalah wibawa dengan rombongan tamu yang datang, Di dalam ruang pertemuan bisa terlihat belasan penjaga yang berbaris dengan rapi dan disiplin tinggi. Sepanjang perjalanan masuk, rombongan dari Kunlun bisa melihat pepenjagaan yang kaut dan berlapis. Tidak lama rombongan tamu itu menunggu, Bohi pun muncul menghampiri ketua Kunlun Pai, Guang Yang Kuang dengan senyum terkembang dan hati bergebar. Dengan hormat, Bohi merangkapkan tangan di depan dada dan sedikit membungkukan kepala, Selamat datang ketua Guang Yang Kuang, maafkan kami yang kurang persiapan. Kunjungan ketua begitu mendadak sehingga kami tidak sempat menyiapkan sambutan yang lebih baik. Guang Yang Kuang membalas penghormatan Bohi dengan merangkapkan tangan di depan dada, HMM, sambutan kalian cukup baik, memang salahku sendiri datang tanpa diundang. Aku ingin bertemu dengan ketua Ding Tao untuk membicarakan masalah penting. Bohi menjawab, jika itu keperluan ketua Guang Yang Kuang, Maka dengan berat hati, Siao Pei harus minta maaf lebih dulu. Karena saat ini ketua Ding Tao tidak bisa menemui tamu. Metu Guang Yang Kuang berkilat, apa tidak salah? Kukira yang kau maksudkan adalah ketua Ding Tao sedang sibuk dan tidak dapat menemui sembarang tamu. Tapi saat ini aku yang datang, bukan sebagai diriku pribadi, Tapi Guang Yang Kuang sebagai ketua partai Kunlun. Bohi menelan ludah, membasai tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering, Jangan ketua Guang Yang Kuang salah mengerti. Ketua Ding Tao dalam keadaan tidak bisa ditemui oleh siapapun. Kalau begitu, boleh aku tahu apa alasannya hingga dia tidak mau ditemui siapapun? Jangan katakan dia sedang tidak ada di Jiang Ling, Karena aku tahu pasti bahwa dia ada di Jiang Ling. Apakah dia sedang sakit? Atau sedang berlatih? Apapun alasannya, dia toh masih bisa menemuiku. Kecuali jika dia sedang terbaring tidak sadarkan diri saat ini, Geram Guang Yang Kuang yang mulai kehilangan kesabarannya. Bohi terdiam beberapa lama, otaknya berputar dengan cepat, membuat perhitungan. Chou Liang bersama Ma Song Kuan dan Chulin He baru saja memasuki ruang latihan untuk menemui Ding Tao. Seharusnya sore hari nanti, setidaknya sepasang pendekar yang bisa diandalkan tersebut sudah keluar dari ruang latihan. Kapan Ding Tao selesai berlatih sulit dikatakan, Tapi setidaknya sepasang pendekar itu bisa membantu melindungi Ding Tao. Sementara itu, jika dia tidak berterus terang dengan Guang Yang Kuang sekarang juga, Perselisihan antara Partai Kunlun dan Partai Pedang Keadilan tidak dapat dihindarkan lagi. Bohi sudah mengambil keputusan, Meskipun dia tidak yakin benar dengan keputusan yang dia ambil, Tapi saat ini, dia tidak melihat ada kemungkinan lain. Ketua Guang Yang Kuang, Sebenarnya saat ini Ketua Ding Tao memang sedang melatih satu ilmu baru dan sedang dalam tahapan yang sangat penting. Tentu Ketua Guang Yang Kuang bisa mengerti kondisi Ketua Ding Tao saat ini. Itu sebabnya kami tidak berani mengganggunya, Ujar Bohi dengan suara sedikit bergetar. Tiba-tiba seulas senyum terkembang di wajah Guang Yang Kuang. Entah mengapa, saat melihat senyum itu, Perut Bohi tiba-tiba merasa mulas, Hatinya terasa terjun bebas sampai ke lantai, Sebelum Guang Yang Kuang membuka mulutnya dan berkata-kata, Bohi sudah mendapatkan firasat yang tidak baik. Guang Yang Kuang pun membuka mulut dan mulai berkata-kata, Setiap kata membuat jantung Bohi semakin lama semakin tenggelam. Kiranya begitu, Sebenarnya aku bisa mengerti, Sayangnya kedatanganku kali ini untuk membahas satu hal yang penting dan tidak bisa ku tunda-tunda lagi. Jika Ketua Ding Tao tidak ada, Maka harus ada yang bisa mewakili dirinya untuk membahas hal ini. Jika tidak ada yang bisa mewakilinya, Maka aku terpaksa harus bertemu dengan Ketua Ding Tao sendiri, Apapun keadaannya saat ini. Metu Guang Yang Kuang berkilat-kilat saat memandangi raut muka Bohi dan menunggu jawaban. Senyum di bibirnya memperlihatkan rasa puas atas keadaan yang dihadapinya saat ini. Berbalik derajat dengan Guang Yang Kuang, Bohi justru pucat pias wajahnya. Pilihan yang diberikan Guang. Yang Kuang jelas-jelas memojokkan partai pedang keadilan. Siapa orangnya yang bisa mewakili Ding Tao? Seandainya Chow Liang bisa ditemui, Beban ini tentu akan dilepaskan ke atas pundaknya. Tapi sekarang bahkan Chow Liang pun tidak bisa ditemui dan beban itu harus jatuh ke atas pundak Bohi. Bohi memang dipercaya oleh Chow Liang, Tapi jelas dia bukan salah satu tokoh tingkat atas dari partai pedang keadilan. Bahkan seandainya dia adalah tokoh setingkat Chow Liang pun, Tentu saja keputusannya tidak bisa disamakan dengan keputusan Ding Tao. Jika dia mewakili Ding Tao memberikan keputusan, Berarti keputusannya mengikat seluruh partai. Bagaimana mungkin hal itu dia lakukan? Tapi jika dia menolak untuk mewakili Ding Tao, Guang Yang Kuang secara halus sudah menyampaikan ancaman, Bahwa dia akan memaksa untuk menemui Ding Tao. Tidak ada arti lain dalam perkataannya ini kecuali kecelakaan bagi Ding Tao. Bukan hanya Bohi yang merasakan ancaman dibalik perkataan Guang Yang Kuang tersebut, Segenap orang partai pedang keadilan yang berjaga di sekitar ruangan ikut menegang mendengar perkataan ketua partai Kunlun itu. Diam-diam salah seorang pemimpin regu, yang posisinya kebetulan berada di belakang rombongan dari Kunlun, Mengirimkan anak buahnya keluar untuk melapor pada pemimpin regu yang berada di luar. Gerakan keluarnya salah seorang penjaga ini tidak luput dari metu Bohi. Bohi pun merasa sedikit lega, meskipun jantungnya tidak juga berhenti berdegup keras. Dengan susah payah Bohi berusaha menenangkan perasaannya dan menjawab, Jika aku boleh tahu, urusan penting apakah yang ingin dibicarakan oleh ketua Guang Yang Kuang dengan ketua Ding Tao. Mungkin setelah itu aku baru bisa memutuskan. Guang Yang Kuang tersenyum saja mendengar pertanyaan Bohi dan menjawab, Kulihat kau ini adalah orang yang dipercaya untuk mewakili ketua Ding Tao sementara dia masih sedang berada dalam ruang latihan. Jadi ku kira tidak ada salahnya kalau ku sampaikan alasan dari kedatangan kami kali ini. Kedatangan kami berhubungan dengan akan diadakannya pemilihan Wu Lin Mengzhu sebentar lagi. Dalam pertemuan untuk memilih pemimpin bagi seluruh anggota dunia persilatan, bentrok antar calon tentu saja akan terjadi. Karena itu kami berpendapat, jika tidak berhati-hati, tujuan pemilihan ini, untuk menyatukan dan memperkuat dunia persilatan kita, bisa berbalik jadi senjata makan tuan dan memperlemah keadaan kita. Untuk menghindari hal-hal demikian, alangkah lebih baik, jika sebelum diadakannya pertemuan, jumlah calon Wu Lin Mengzhu yang maju sudah bisa dipersempit dengan adanya perundingan-perundingan antar partai yang diadakan sebelum pemilihan Wu Lin Mengzhu itu sendiri, demikian Guang Yang Kuang menguraikan alasan kedatangannya kali ini. Wajah bohi dari cemas, perlahan-lahan berubah jadi dingin, saat dia kemudian menyahut, suaranya tidak menunjukkan kegentaran, melainkan lebih pada rasa geram yang ditahan. Jadi maksud Ketua Guang Yang Kuang, alangkah baiknya jika Ketua Ding Tao mendukung Ketua Guang Yang Kuang sebagai calon, daripada mencalonkan diri sendiri? Oh tidak, tidak, ujar Guang Yang Kuang sambil tersenyum lebar. Dengan nada ringan dia kemudian menyambung, kita tentukan siapa mendukung siapa lewat pertandingan. Persahabatan. Sengaja kami datang ke pusat partai pedang keadilan untuk melakukan hal ini. Silahkan kalian ajukan wakil dari partai pedang keadilan dan kami akan mengajukan wakil dari partai kami. Buhi dengan geram berkata, jika demikian mau kalian, mengapa kalian tidak menunggu sampai Ketua Ding Tao selesai dengan latihannya? Hahaha, dan kapan kah ya akan selesai dari latihannya? Bisakah kau memberi kami kepastian? Atau jangan-jangan latihan ini hanyalah alasan untuk menghindari kami? Pemilihan Wulin Mengzhu makin dekat, kami tidak bisa menunggu terlalu lama, ujar Guang Yang Kuang sambil tertawa merendahkan. Tawanya meledak dengan tiba-tiba, berhenti pula dengan tiba-tiba, dengan dingin dia berkata, kalian harus mengambil keputusan sekarang juga. Buhi hanya bisa menggeram marah keputusan apa yang harus dia ambil. Dia bisa mengukur kemampuannya sendiri, juga mereka yang ada di sana. Jika mereka harus bentrok sekarang juga dengan orang-orang Partai Kunlun, tentu akan banyak korban yang jatuh di kedua belah pihak, terutama pihak Partai Pedang Keadilan, siapa di antara mereka yang bisa mengimbangi Guang Yang Kuang? Masalahnya bukan nyawa mereka, tapi siapa yang bisa menjamin mereka bisa menahan Guang Yang Kuang untuk melabrak masuk dan mencederai Ding Tao? Guang Yang Kuang tidak kalah nama dibanding Pan Jun ketua Partai Hoasan, bahkan Ma Song Kuan dan Ciu Lin He sebagai orang terkuat setelah Ding Tao, tidak memiliki keyakinan melawan Pan Jun. Meskipun sekarang kemampuan mereka sudah maju cukup pesat, Buhi tidak yakin mereka berdua bisa menahan Guang Yang Kuang untuk tidak menerobos masuk dan merusak konsentrasi Ding Tao yang sedang dalam masa genting. Tapi jika Buhi menyetujui permintaan Guang Yang Kuang, tidak mungkin Partai Pedang Keadilan bisa mencalonkan Ding Tao dalam pemilihan Wu Lin Meng Zhehu. Bagaimanapun juga, masalah kehormatan adalah masalah yang penting dalam dunia persilatan. Sekali mereka memberikan janji di depan umum, tidak mungkin mereka bisa mengingkarinya tanpa menjatuhkan nama sendiri. Buhi seperti duduk di atas punggung harimau, turun salah, tetap duduk juga salah. Berikan keputusan kalian sekarang, geram Guang Yang Kuang menekan. Suaranya bergema di ruangan pertemuan yang besar itu. Dari pihak Partai Pedang Keadilan, tidak ada seorang pun yang mampu menjawab desakan Guang Yang Kuang, mereka semua hanya bisa memandang Buhi. Menunggu jawaban keluar dari mulut Buhi, dengan tangan menggenggam senjata masing-masing rat-rat. Satu kata perlawanan dari Buhi dan ruangan pertemuan itu pun akan banjir dengan darah.